Kembali lagi di video ini Saya ingin membahas tentang Tiga ilmu kesaktian yang digunakan Sri Aji Raja Maharaja Sang Prabu Jayabaya Di dalam pembuatan Ramalan Jangka Jayabaya Dimana ada tiga ilmu, tiga kesaktian yang dipergunakan Untuk membuat Ramalan Jayabaya Dan ketiga ilmu Ramalan itu Ketiga ilmu yang digunakan membuat Ramalan itu Adalah Yang pertama Adalah ilmu Meripat Sewu Ilmu Meripat Sewu ini Merupakan suatu ilmu Yang juga dijuluki sebagai ilmu telik sandi Atau ilmu mata-mata Ilmu Meripat Sewu ini Memiliki kemampuan khusus Dimana Sang pemilik ilmu Meripat Sewu ini Dapat melihat masa lalu Entah masa lalu suatu negara Masa lalu seseorang dan lain-lain Dan juga bisa melihat Masa-masa yang sedang terjadi Dan ilmu Meripat Sewu ini Dan ilmu Meripat Sewu ini juga Bisa melihat masa depan yang akan datang Dimana ilmu Meripat Sewu ini Adalah ilmu tingkat tinggi Yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu Karena untuk memiliki ilmu ini Ini tidaklah mudah Harus melalui tirakat Dan melalui lelaku yang cukup kuat Ilmu Meripat Sewu ini Merupakan salah satu bentuk ilmu kuno Yang dimiliki oleh orang-orang Jawa terdahulu Yang kedua Adalah Ilmu Falak Atau ilmu perhitungan Sang Maharaja Prabu Jayabaya Menguasai ilmu Falak Atau ilmu perhitungan Dimana di dalam jangka Jayabaya Terdapat tujuh zaman Atau tujuh masa Ramalan Jayabaya Dari masa-masa itu Berselang seratus tahun Dari satu masa Ke masa lain Itu berselang seratus tahun Atau satu abad Tentunya Ini juga merupakan perjalanan yang panjang Dimana Tujuh zaman Yang diramalkan Jayabaya itu Sudah mentok ke zaman ketujuh Yaitu zaman saat ini Dimana zaman ketujuh ini Berawal dari 2001 Sampai dengan 2100 Dan di zaman ketujuh ini Yaitu zaman sekarang Dinamakan zaman Kalasurata Kalasurata Atau kolosuroto Yang artinya zaman halus Tentu zaman ini juga memiliki tanda kutip Kenapa zaman ini dinamakan zaman kolosuroto Lalu ilmu yang ketiga Untuk membuat Ramalan Jayabaya Yaitu adalah Ilmu Tafsir alam Dan perbintangan Ilmu Terjadinya bencana 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 alam Sampai munculnya Bintang berikor Atau yang disebut sebagai Bintang pari Dimana di dalam Ramalan Jayabaya itu Bintang berikor itu Atau bintang pari Menghilang Menjelang pagi-pagi sekali Sangat jelas Bahwasannya sang Jayabaya ini sendiri Juga menguasai ilmu Tafsir alam Dan perbintangan Sehingga membuat Ramalan Jayabaya Semakin akurat Karena ilmu yang dimiliki oleh Raja Jayabaya itu sendiri Begitu mumpuninya Begitu kuatnya Begitu hebatnya Sang Raja Jayabaya ini Di dalam pemahamannya Dan di dalam ilmu-ilmunya Untuk membuat Ramalan Jayabaya Itu sekian informasi dari saya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa Selalu ikuti langkah Jejak kaki video ini Dan channel ini Terima kasih